Aku bikin video ini untuk jawab pertanyaan kalian nih, boleh gak sih dok lagi diet makan mie? Nah ini kan aku lagi diet nih ceritanya, terus aku tetep makan mie, jadi ini aku lagi dimakan mie udon, mie. Cuma kalian harus tau, kalau kalian lagi diet artinya kalian kan harus kurangi tuh kalorinya. Nah kamu harus tau dulu kalorinya, kebutuhan kalori kamu per hari tuh berapa. Nah karena aku udah tau kebutuhan kalori aku, jadi ini untuk satu porsi udon, itu kan biasanya rata-rata sekitar 800an tuh kalorinya. Jadi aku kurangi, tadi aku request sama mbaknya untuk kurangi si udonnya, jadi gak banyak-banyak nih. Udonnya nih aku minta kurangi tadi sepertiganya gitu. Jadi kamu tetep bisa menikmati apa yang kamu mau, apa yang kamu mau makan, tapi ya ingat porsinya dikurangi. Terus ada tambahan lagi nih, kayak aku makan telur rebus juga nih, kelihatan gak? Ini telur direbus, nah kira-kira total ini kalori berapa nih? Kurang lebih 400, nah sedangkan kebutuhan kalori aku itu 1000. Jadi sebenarnya kebutuhan kalori aku tuh 1500, tapi karena aku lagi diet aku nurungin nih, kurangin 500 kalorinya. Jadi per hari aku cuma boleh makan 1000. Nah ini tadi di total-total kurang lebih kalorinya 400, jadi aku masih punya sisa 600 lagi. Kalau seandainya nanti aku lapar lagi di suai hari atau di malam hari, aku masih bisa makan. Gitu, makannya juga tetep harus dikontrol, diatur kalorinya, tidak boleh berlebihan. Intinya pokoknya tidak boleh melebihi kebutuhan kalori, gitu loh sayang. Yang mau nanya boleh ya, nanti kalian tulis aja di kolom komen mengenai kebutuhan kalori, mengenai diet atau yang lain-lain, boleh kamu tulis aja nanti aku akan jawab di video berikutnya. Nah buat kalian yang mau aku hitungin nih kalorinya, jadi kamu tulis nanti di kolom komen, kamu jenis selamanya apa, tinggi berat badan kamu berapa, kemudian, apa lagi tadi? Umur kamu berapa, jadi nanti aku bisa hitungin buat kalian, terus satu lagi ya. Jadi nanti pokoknya aku kasih tau gimana cara ngitungnya, jadi kalian tau sehari tuh kalian kebutuhannya berapa dan gimana cara nguranginnya, gitu sayang oke? Jangan lupa komen ya, jangan lupa love dan subscribe.